Ustaz bagaimana acara di TV seperti infotainment kalau kita tonton? Apakah kita berdosa? Tergantung beritanya, tapi mayoritasnya dosa. Gosip ini orang gimana? Ghibah. Alhamdulillah, diingatkan sama guru kita. Ghibah itu gak boleh. Jadi gak usah tonton? Tapi enak Ustaz. Memang enak, asyik. Jangan salah loh. Saya pernah kasih contoh, kalau nonton film Hollywood, film Bollywood, enak gak? Enak, bagaimana enggak? Didatangkan artis yang gagah, yang cantik, ahli, action, segala. Terus dikatakan gak enak. Asyik tuh nontonnya memang. Tapi dosa masalahnya. Kan gitu. Setiap dosa, setiap berbuat dosa, dia akan menarik kadar kehusuan seseorang. Jadi kadar kehusuan kita turun pada saat kita berbuat dosa itu, teman-teman. Jadi hati-hati. Makin kita tutup pintu dosa itu, makin tinggi rate kehusuannya. Jadi tutup memang. Memang gak bebek tutup. Gak usah. Dan selalu begini, saya sudah bilang ini. Selalu gunakan, ingat kata-kata saya teman-teman sekarang. Kalau kita tergoda untuk berbuat satu dosa, tanya. Kalau saya tidak buat, kenapa? Kenapa kalau gak dilakukan? Gak ada masalah. Kalau tidak nonton, kenapa? Matanya jadi buta. Enggak kok. Gitu kan? Gak ada masalah. Saya butuh informasi, Ustaz. Informasi yang bermanfaat, masalah kesehatan, masalah ilmu pengetahuan. Itu masuk akal. Informasi tentang rumah tangganya orang untuk apa? Untuk apa? Sama pembantunya, sama pekerjaannya, dan macam-macam. Gak ada gunanya sebenarnya.